Halo guys balik lagi ini di channel Indra Harajuku Oke guys jadi saya masih pakai rom Corvus dan saya baru aja cobain kernel dari Panda guys jadi di versi ini ada update-an sedikit dan cenglognya ada pembaruan sedikit ya ada penambahan optionnya di AES only ya tapi cuma di AES doang di build AES kalau di build HMP enggak ada guys dan kalian bisa lihat aja nanti di video ini apa yang baru dulu itu guys Oke sebelum kita lanjut videonya kita akan intro dulu let's go Oke guys jadi kali ini saya masih pakai rom dari Corvus ya guys dan ini Corvus yang masih pakai Android 10 juga dan kernel bawahnya saya masih pakai mon light yang 1.4 yang sebelumnya proseser dan saya masih betah juga di rom ini dan di kernelnya juga masih betah sambil nunggu-nunggu rom-rom yang lainnya di kernel mon lightnya juga lumayan enak hemat baterai ya lumayan hemat juga player juga sensitif licin dan saya nggak sudah install magic ya nanti saya akan coba flash kernel dari panda guys jadi kernel panda ada yang update-an yang terbaru yang di versi 8.3 kalau nggak salah dan di build AES nya ada yang penambahan di nantilah kita lihat ya saya nggak belum cek sih cuma saya lihat di cenglognya ini doang dan di sini saya pakai kernel dari mon light yang stok ya stok ataupun yang standar lah 180 jadi kalau wired kan 180 ini yang standar dan di kernel panda ini ada build AES ada build HMP juga sebelumnya bukan HMP sebelumnya nggak ada namanya sekarang HMP ya oke dan kita cobain yang AES aja karena yang barunya ini ada di AES ya ada option yang barunya pas di install kayaknya nanti dan kita lihatin juga ya di sini trolling test sebelum dan sesudah ganti kernelnya guys jadi ini pakai kernel dari mon light ya di kernel mon light juga stabil ya nggak cepet panas lah kalau dilihat dari sini kernel panda bisa kalian pakai buat nge-game ataupun hemat baterai juga bisa buat sehari-hari ya kalau pengen nge-game bisa pakai yang OC nya kalau buat sehari-hari bisa pakai yang stock aja sih standar yang stock juga lumayan enak buat nge-game tapi kalau pengen yang oke pakai yang OC sebenarnya kalau nge-game nge-game nya oke di sini stabil ya performa sampai 120-130 standar sih untuk di kernel stock kita langsung aja masuk recovery-nya guys udah cepet ya oke guys jadi disini kita pakai TWRP pet black recovery project dan saya saranin pakai TWRP yang sama ya mau flash rom kernel apapun saran doang guys karena biasa kalau flash rom itu kadang suka mentok di Facebook ya kalau di TWRP yang lain cuman kalau nggak mau terserah kan HP kalian juga ya bukan HP saya cuma kalau di saya saya pakai pet black guys oke dan sebelum kalian mau flash kernel misalkan kalau kalian pertama kali flash kalian bisa backup dulu buat jaga-jaga kalau kalian takut ya kalian bisa checklist di bagian bootnya ini kalau takut-takut kenapa-kenapa kalian bisa backup untuk kernel bawaan kalian kalau takut atau misalkan kalian download lebih dari satu kernel buat jaga-jaga bisa dan kalau mau wipe juga bisa wipe kaca Dolphic kalau mau wipe di awal terserah ya terserah kalian mau di awal di akhir terserah tapi kalau saya saya langsung aja ya dan ini dia kernel panda 8.3 eisnya kita lihat ada pembaruan dari installernya dan ada option yang nggak tahu lah kita langsung aja biar cepat ya penasaran juga guys oke pembaruannya gambarnya sedikit baru ya terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ikonnya dan disini kita coba next disini sama ini masih bagian overclock CPU kita pakai yang stock disini no ya saya pakai default biasanya ya biasanya kalau kalian pakai ini biasanya pakai yang ini ya biasanya kalau di kernel-kernel yang lain saya lihat ya kayak kernel-kernel yang lain lah intinya kalau biasanya OC pakai yang ini tapi karena saya pegang stock saya pakai yang default aja disini kamera detectionnya biasa saya karena ini sudah ada otomatis jadi detect sendiri biarin dan disini stock oke disini yang pembaruannya ternyata guys oke kalian bisa lihat disini default default cf energy model keep default if you don't know energy model Oke gini maksudnya kalau kalian tidak mengerti tentang energi model diminta pakai default ya default nya pakai CAF ya jadi kalau kalian mau pakai key dragon atau CAF ya terserah kalian sih sebenarnya dan harusnya enggak jauh beda juga hasilnya kalau mau jauh beda ya ganti HP aja biar beda ya oke kita pakai default tentang key dragon gimana ya gimana ya oke karena sekalian yang baru kita tes aja key dragon aja ya kita lihat error atau enggaknya enggak tahu lah ya cuma kita tes dah layak dites bentar nah nah key dragon eos energi model rebuild Astaga diganti ternyata DTB image nya jadi ya jadi kayaknya kalau kalian restore bahwa itu kernel bawahannya kayaknya buat loop enggak bisa booting mungkin ya karena DT DTB image nya keganti rebuild mungkin ya cuma ya sudah lah gampang nanti kita tinggal ganti dari ROM aja atau flash ROM ulang aja karena disini enggak ada ya opsinya kita reboot system tapi nantilah kita lihat kalau misalkan kita backup tadi kalau kita backup disini enggak ada DTB image ya ya sudah lah enggak masalah kita tes aja langsung ya keyboard system guys Oke guys sudah masuk di home screen nya jadi kayaknya sih mirip-mirip karena Redmi Note 8 jadi mungkin semua kernel sama aja sih kalau update ya dan ini dia klang versi nya tapi disini tetep pakai versi klang dan sebelumnya saya pakai energi model key dragon ya kayaknya kalau kita flash kernel lain kayaknya bakalan enggak bisa enggak bisa booting karena DTB nya itu keganti ya enggak tahulah nantilah kita tes ya ujung-ujung harus ambil dari ROM bawaan juga tapi biar aja lah terlihat disini 700 MP lumayan hampir 1GB ya oke lah oke dan dari meja sendiri saya sudah off-in sebelumnya ya dan saya cuma pakai satu doang untuk modulnya dan kita lihat kayak di trolling test juga lah oke disini juga lumayan stabil untuk awal dan suhunya lebih anget dari yang tadi ya cuma tetap stabil enggak cepat panas okelah ya oke oke stabil juga ya jadi performanya kayaknya masih sama kurang lebih sebenarnya enggak terlalu jauh beda seharusnya kalau mau jauh beda ganti HP sebenarnya guys oke dan kita tes di game pubg juga oke sebelum itu tapi saya buka kamera dulu kamera normal oh normal ya harusnya jarang ngebug sih kalau di Redmi Note 5 nih kita tes pubg juga oke oke guys jadi di pubg ini kita tes bentar grafik 90fps ini pakai modul audio high kita tes bentar ya performanya guys musik 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati